Keluarga korban pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat mengaku mulai kesal Karena pelaku pembunuhan belum kunjung terungkap Meski kejadian sudah lebih dari sebulan lamanya sejak 18 Agustus 2021 lalu Dilansir dari kompas.com Keluarga korban pun bahkan akan menempuh berbagai upaya untuk menemukan pelaku pembunuhan Kakak kedua dari korban tutis sekaligus uak dari Amelia Yeti Mulyati mengaku belum bisa tenang Namun ia menyadari jika kasus pembunuhan adik dan keponakannya ini sangat sulit untuk dipecahkan Sehingga polisi pun belum dapat menguak teka-teki pembunuhan itu Yeti menegaskan ia akan terus menunggu hasil penyelidikan polisi Ia pun akan menempuh berbagai cara agar bisa mengetahui siapa pelakunya Pihak keluarga berharap agar polisi tidak menyerah dan terus mencari siapa pelakunya Pihak keluarga juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan Kedua korban Kesalahannya ini cepat-cepat banget Tapi ya mungkin pihak kepolisian harus lebih teliti lagi menghadapi ini Karena kan bukan masalah ringan ini itu masalah pembunuhan Yang katanya nggak cukup dibunuh, digusur, dibuka bajunya Aku paling kayak gaya itu, gaya PKI itu, biadam Aku denam sekali sama orang itu yang membunuhnya Gerwani banget gitu Harus terus sampai kapan pun harus gitu Enggak, enggak, enggak ada istilah mundur, enggak Dengan cara lain pun akan saya jadi aja gitu Apapun gitu Yang penting harus ketemu siapapun Biarpun enggak lamban lah Misalkan gitu Enggak ini sama polisi Insya Allah Saya akan mencari-cari lain Sampai jumpa